seakan-akan peduli sepak bola setelah terpilih, selesai oke Bang Roy, tadi udah bilang Pak King kayaknya belum tergantikan lah kalau Pak Sihar gimana? masalahnya si Bang Julius Raja The King ini di PSM sebagai apa? sekjen kalau saat ini nah, terus si Bang Sihar masuk sebagai sekjen juga gak mungkin ya, mungkin lah ini kan PSM ini sebuah klub yang unik yang ribet artinya gini loh, untuk menge-take over PSM ini susah sulit, karena ada 40 tim tadi itu nah, katanya 40 tim kadang berkembang jadi 40 berapa tim? kadang berkurang jadi 6 tim iya 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 aneh gitu jadi artinya eee belum malah dipaksakan PT itu atau gimana sih bang kalau misalnya sudah seperti sudah nah ini balik lagi ke statuta sekarang PSMS itu masalahnya bukan go public juga kan yang kita bisa beli sahamnya iya kan belum seperti Bali United ya jadi kalau di beli PSMS milik Pemko susah toh dewan penasihatnya gubernur padahal itu Pemko udah jelas ya apa Pemko itu kota ya siap 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 terus PSMS itu sebuah yang ibarat kota Medan juga seakan-akan autopilot hidup ada mati pun yang terserah jadi kesannya seperti begitu jadi kalau abang lah dulu bang melihat lah bang mengomentari ini banyak tokoh-tokoh politik yang kayaknya ini PSM mohon maaf ini benar atau tidak enggak tahu menjadikan PSMS itu kayak untuk lumbung suara abang setuju enggak itu nah yang salah bukan PSM ini bukan PSMSnya yang sebenarnya ujung tombak untuk lumbung suara dengan membagus si PSMS supporter yang mendukung PSMS kalau tidak mau melihat tokoh yang membagus siapa betul terdulanglah suara dari situ salah satunya ya PSM itu cuma semacam tools iya kan seakan-akan peduli siapak bola setelah terpilih selesai itu sudah ya sudah penyakit bertahun-tahun sudah penyakit setiap pilkada setiap pilek bahkan bukan di Medan aja mungkin di Medan aja kita aja tetap tetap seperti itu kita aja tetap halu bahasanya halu ya bahasa youtuber apa ya kita aja kebanyakan ini kita bicara aku bukan sebagai pengalaman politik lah ya jadi kita bicara soal ya transparansi lah transparansi ide transparansi informasi yang kita rasakan selama ini gitu loh jadi waktu tim musyapir kemarin tuh gimana bang perasaannya abang ketika PSMS main di Senayan dulu gak salah pemainnya saya Raman Afandi gak salah itu ya strikernya lupa siapa strikernya tuh kurang tau juga ya nah ingat juga itu zaman zaman bisa dibilang zaman the duck age zaman artinya mau PSMS berprestasi sebagai tim pertama Indonesia yang melaju cukup jauh di champion Asia AFC di AFC itu kita tomu safir artinya kita berpendapat waktu itu itu bukan tim PSMS Medan saya kan apa gunanya Pak Medan main di Jakarta main di Jakarta ya kan pemain juga banyak pemain dari luar betul pemain luar Indonesia pemain luar pulau nah kalau misalnya abang lah dulu bang ngeliat kan udah sering lah walaupun mungkin apa tergabung juga dalam kelompok supporter gak bang sekarang gak sekarang gak kalau dulu iya kampak iya kampak ya abis dari kampak ke PSMS klub dan mungkin satu dari sedikit banyak orang yang menjabat posisi di dua kelompok supporter bisa kayak gitu ya iya 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 berarti kualitas itu bang enggak bang balik lagi nih kalau supporter di Medan sendiri gimana bang karena kan kalau kita cerita-ceritakan kadang supporter Medan ini baik yang tergabung dalam kelompok supporter ataupun yang tidak itu katanya agak aneh ya bang di Medan nih kalau misalnya timnya jago nonton semua begitu timnya gak jago gak ada yang nonton itu abang memang kayak gitu gak orang Medan baik abang udah perhadi kampak perhadi MC mungkin juga bersahabat dengan teman-teman ada karakteristik yang aneh dengan penonton Medan yang tidak dimiliki klub lain orang Medan kebanyakan tidak peduli menang atau kalah main cantik main keras atau tidak iya betul yang penting rap mau kalah urusan nanti yang penting penonton terhibur itu pula kita ya itu pula kalau menang kalah bisa dibaca di media tapi soal hasil pertandingan tidak semua hasilnya itu ada di YouTube tidak semua disiarkan langsung betul karena kalau di YouTube cuplikan gula jangan cara main diperhatikan ya terus animo ketika ribuan penonton bilang rap ini yang ngeri dan sekarang udah gak ada lagi karena pemainnya pemain salon banyak betul harus dipancing dulu harus apa dulu mungkin harus bermasalah dulu dia di rumah baru dia bisa main stadion main keras kita main keras ya bukan main kasar itu harus dicatat kalau misalnya abang mungkin udah pernah juga nih nonton PSM sampai ke luar daerah kalau yang daerah lain gimana sih bang kolompok supporter mereka atau supporter mereka lah pengetahuan abang apakah memang tipikal orang Medan kalau sudah bertandang kalau sudah bertandang ke supporter lain itu what the fuck mau sehijau apapun supporter kalian mau se gagah apapun supporter kalian kami Medan iya kan mau seburuk apapun organisasi kami kami Medan berani datang sendiri satu dua orang tidak berkelompok-kelompok beda dengan supporter lain datang harus berkelompok berbus-bus Medan woy aku orang Medan artinya tunggu dipukul dulu baru nangis itu yang kualami di Jakarta di Bandung hampir semua petinggi supporter Indonesia di jaman dulu ya sebelum tahun 2000-an eh 2010-an sebelum ada IPL kita kenal semua dengan bang Jack Ferry kita eh dengan Ferry Persija kita kenal baik Bandung Bandung juga begitu dengan Richard atau apa sekarang kita kenal baik semua di dulu kalau sudah berkelompok kita datang berkelompok barulah kita koordinasi dengan kelompok supporter lain tapi kalau kita datang sendiri kalau supporter kita ini kan katanya sekarang udah sangat santun sekali dengan supporter lain dengan tim lain santun gitu kan kalau kita dulu mau nombang di ketika nonton dulu sebelum adalah kelompok supporter sekarang udah agak kurang lebih santun kita baru lempar-lepar oke lah jaman kita dulu masih bebas lempar-lepar botolakua bang sekarang udah kena dendangan kalau abang sendiri ngeliat gimana sih bang supporter kita yang supporter kita harus bagaimana sebenarnya untuk menekan tim lawan karena kita kan memang PSM itu jarang main bintang bang tapi begitu tidak ada main bintang versinya Indonesia tapi main yang bagus kayak dulu kan ada Colin Bang siapa sih dia gitu kegilaan gitu PSM itu satu yang paling terkenal adalah animut stadion teladannya banyak pemain yang tidak hebat ini jadi hebat Supriono kemarin dari banyak pemain buangan pemain luar asing begitu ke PSM jago begitu di beli tim lain hancur sekarang kebalikannya ya kan ritual atau cara kita menjamu supporter ini menurut aku pribadi cara kita menjamu supporter lain juga salah salahnya cuman dulu waktu aku punya kesempatan untuk menjamu yang namanya hamka hamzah Bobby Satria walaupun masih di Medan gak pernah kulakuin itu kenapa bukan orang Medan termasuk dengan supporter lain kita cuma bilang welcome nah urusan makan urusan minum urusan kalian berani kalian datang ke Medan berarti kalian sudah punya amunisi kita cuman segera talking-talking apa yang bisa kita bawa ya kita bawa itu pun cuman untuk bosnya bayangkan persedia datang seribu orang jakman datang seribu orang ngapain kita kasih makan sampai seribu orang mending kita kasih makan punya jatim piatu disini ya kan tapi kalau sekedar ngopi sama petinggi artinya koordinasi bro kamu punya sebelah sana nanti kalau ada apa-apa kita kontek-kontekkan nah koordinasi antar supporter itu biasa tapi kalau sampai menjamu lebih dari itu itu aku tidak setuju kenapa dan terus di lapangan kita harus perang kreativitas supporter betul selain perang makian cacian sama dengan tinju ya 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 berantem di atas ring setelah selesai atau sebelum pertandingan ngobrol-ngobrol fine fine aja itu sudah biasa deh karakteristik sepak bola dunia lihat aja YouTube paling gampang paling gampang pakai karakteristik kurang ngeri apa ultra kurang ngeri apa huligan apakah supporter milwal di jamu enggak mungkin sebagian malah dipukuli jangan kita ikutin yang itu ya kita ikutin aja misalnya ketika supporter Indonesia bertemu dengan supporter Myanmar atau UTI 6 sebelum stadion jumpa saya helo di stadion maki-makian setelah kembali saya helo lagi saya helo lagi kira-kira seperti itu kira-kira harusnya bang jadi sekarang ini terlalu baik terlalu baik akhirnya apa akhirnya supporter bersemangat supporter lawan bersemangat timnya jadi enjoy harusnya kita kasih PC war mau dateng tim lawan kita kasih PC war yang elegan dengan cara kayak gitu dengan cara kayak gitu bisa mereka kita tunggu anjing-anjing nanti kesannya rasis kita pandangin aja kita bilang apa kalau begitu gitu kenal tahu tuh tapi kan mereka jadi PC war betul-betul jangan muka senyum halo halo BP halo apa kabar apa kabar ya kan ya udah lah BP kok sudah jadi legend hahaha 20 dia nggak pernah main di kita hahaha itu kita kasih PC war gitu loh biar apa kalau perlu pelatihnya di PC war betul halo pak sehat ada tipe ya hahaha tapi kan ada apa-apa ya jadi kan dia jadi kocong gitu loh kena ada pertemuan meeting sebelumnya iya kan tidak usah tegur itu perhati pemain-pemainnya bakal jadi PC war siap-siap tim lawan bang tadi uniknya tadi abang bilang kayak gitu nih aku uniknya ada di bang waktu lawan apa aku lupa tuh lawan PSPS itu Aulia Shiregar nggak sengaja atau sengaja megang bola jadi pilih hati untung nggak pilih untung nggak gol pada saat itu itu Aulianya sampai dimaki-maki kita yang maki-maki dia itu memang harus dijaga atau enggak bang sekarang ya begitu memang karakter medan itu kayak gitu dan itu berapa masih ada ya udah nggak ada lagi lah udah yang yang kritis sudah di VIP ya kan nah harusnya juga tim melakukan pembinaan ke supporter mau terserah mau support ada 368 bebas lah bebas lah sebagaimana kita punya anak tidak boleh irikasi tidak boleh menimbulkan kecemburuan gitu kan sekarang rupanya beda-beda ya kalau melihat dari cerita beda-beda menurut cerita cerita menurut cerita versi A kayaknya si PSMS menganak-maskan tim B seperti B menurut versi B menganak-maskan perdisi ya beda-beda dikumpulkan kira-kira diremajakan kalau perlu dibikin semacam apa gimmick gimmick ya gimmick ya saya akan mengatakan ini support bola yang disadari SMS bukan lagi sekedar cara perserikatan bukan lagi sekedar tim yang memanfaatkan PBD ini sudah benar-benar profesional sudah benar-benar skenario 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 artinya selain kita bergantung pada pemain yang di lapangan dengan manajemen ada urusan teknis urusan teknis emangnya nggak sengaja tim Indonesia waktu main di Filipina babi dengan yang gak babi gak disamakan eh diapa posisinya disamakan semangnya gak sengaja semua itu sengaja artinya apa artinya biar tim goyang goyang pikiran kacau bukan babi harus ada yang juga yang intelijen atau orang-orang yang berpikir visioner untuk mengkrit gimmick-gimmick seperti itu memangnya kalau misalnya mau rindu bilang aduh siapa hari Ken hari ini tidak bisa main apa betul hari Ken gak main betul terakhir line up ada kenapa dia mengacaukan caktik lawan berpikir karena hari Ken tidak main betul padahal si tehe tepulah deh itu kira-kira seperti itu selamat menikmati Terima kasih.